Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini saya mau reaction terhadap salah satu video yang beberapa hari ini ramai diperbincangkan yakni tentang pelarangan cadar di salah satu lomba MTH sebenarnya ini bukan pertama kalinya penggunaan cadar mengurangi apa yang diskriminatif pelarangan atau semacam ya walaupun dalam kasus video tersebut sangat disayangkan bahwasannya dalam lomba MTH ini masih ada pelarangan penggunaan cadar ini berarti kan menurut saya pribadi ini tidak supaya tidak menunjukkan menghargai perpujakan pendapat bahwasannya penggunaan cadar sendiri itu kan sendiri ada pendapat pendapat islami terlepas dari aturan lomba bahwasannya mengenai penggunaan cadar dilarang atau tidak tapi pada faktanya dalam video tersebut si peserta memang sudah naik dalam podium itu artinya kan sudah melalui apa ya melalui pendaftaran dan semacamnya justru kalau kemudian sampai pemimbar itu kan muncul sebuah pertanyaan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan sebenarnya dimana kondisi mereka yang berupaya untuk menjaga diri menutup aurat dengan memaksimalkan memakai cadar justru mendapat diskriminasi sementara di sisi lain terdapat sebuah pembiaran terhadap mereka yang mengumbar aurat mengumbar dada bahkan pemakaian rok ini justru menjadi sebuah pembiaran menjadi sebuah kebiasaan untuk menjadi sebuah pemandangan yang biasa dinikmati ini sungguh ironis sekali bahwa saya sesuatu kondisi yang sangat disayangkan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat keliru justru mereka tidak mendapat solotan sementara mereka yang berupaya menjaga diri menutup aurat justru mendapat diskriminasi bahkan dianggap aneh-aneh dengan isu-isu radikalisme terorisme dan semacamnya itu saja sedikit video reaksi terhadap salah satu mata pelarangan penggunaan cadar di salah satu lomba mtv bahwasannya saya hanya bisa menyampaikan apa ya kita hidup di suatu keadaan yang ngeri sebenarnya karena bagaimana kita lihat sama bahwasannya mereka yang berusaha menutup aurat justru mendapat diskriminasi sementara mereka yang mengumbar aurat memengarakan dada mengumpul anrok yang terlalu justru mendapat pembiaran bahkan apa ya akses-akses untuk pornografi pun justru mendapat pembiaran itu sedikit video yang saya share hari ini mengenai reaksi terhadap pelarangan penggunaan cadar di salah satu lomba mtv bahwasannya saya pribadi memakai pendapat tidak wajibkan tidak mewajibkan cadar tetapi saya menghormati mereka yang memakai pendapat tentang diwajibkan cadar sebenarnya sangat disayangkan bahwasannya di sebuah acara yang kita ketahui bersama acara tersebut acara pembacaan akurannya acara islami justru bahwa ya tidak menghargai pendapat lain pendapat penggunaan cadar yang dimana pendapat itu pendapat islami oke lah kita boleh berbeda mengenai mengenai penggunaan cadar bahwasannya ada yang mewajibkan dan ada yang tidak tetapi bukan berarti kemudian kita tidak menghargai pendapat lain yang ini yang mewajibkan penggunaan cadar kemudian dulu pada video kesempatan kali ini ada kurang lebih yang saya dalam berbicara mohon maaf yang sebesarnya ini hanyalah sebuah reaksi terhadap apa ya terhadap diskriminasi penggunaan cadar bahwasannya penggunaan cadar ini adalah pendapat yang masih islami oke lah kita boleh beda pendapat mengenai cadar tetapi ini adalah pendapat yang islami artinya pendapat yang masih dibenarkan bukan berarti karena kita berbeda kemudian kita mendiskriminasi bahwasannya kita sendiri ini orang islam bukan berarti kemudian oke lah kita berpendapat bahwa pendapat kita mungkin benar tetapi ada kemungkinan salah dan pendapat orang lain mungkin salah tapi ada kemungkinannya untuk benar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih